Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak ada sentuhan Tidak ada sama sekali Bahkan kita minta solusi Tidak ada Tidak ada penyelesaian Yang paling parahnya lagi Mereka yang sudah menyewa Lalu tidak ada solusi Demi keamanan Dari pihak warga sudah ada upaya Kita sudah laporkan Kita sudah tanya Ini sejak Kapan sih Pak? Pertanggal berapa Bulan Desember kemarin? Kira-kira pertanggalan Desember yang lalu Tidak ada tanggal pastinya Pak? Tidak ada Hari Jumat Dua minggu yang lalu Tapi maksudnya Pada saat kejadian itu Langsung melapor ke pihak Tidak juga Kita akan menunggu pada saat itu Dekan hari Sabtu Hari Jumat Jadi Sabtu Libur kan? Minggu Hari sini sudah ada yang ke sini Termasuk kacamat dan kakoset Habis itu Pak sahabat juga ke sini Terus apa Pak? Anggapan dari pihak Pemkot sendiri? Setelah Pada saat itu hari Apa ya Sekitar minggu itu Datang ke Kepala Dinas Itu Kepala Dinas dari mana Pak? Dinas Pertanya Saya juga sudah minta Solusi bagaimana solusinya Karena secara kebetulan Mereka yang menyewa ini Kan diminta per pintu Jadi ini yang rata-rata Yang menyewa ini Dua pintu Dua pintu Dua pintu kan 15 juta 14 juta Kalau diandaikan itu dikembalikan Yang kemudian secara kebetulan ini Masih ada lahan Kosong agrobisnis Saya pikir kan bisa dipakai Itu demi keamanan Barang-barang yang ada hari ini Kita lihat Sudah terbengkar lagi Mana-mana Oke Pak Pas kejadian yang menimpah Tempat ini Itu memang terjadi produksi Atau memang produksinya berhenti Pak? Tidak juga Tidak juga berhenti Cuman Bagaimanapun Beda jalannya Terganggu, terhambat ya? Terhambat Tetap jalan Tapi Itu ada Sedikit kendala Ada keterbatasan Ada apa saja sih Pak Produk yang disini Ini semua hasil bumi Seperti apa itu Pak? Coklat, mericar, cengke, pala Kopora Jambu mente Semua hasil bumi Kita beli disini Semua Hancur Rugi Sudah pasti Harapannya ini Pak Terakhir Harapan kami Supaya kami Dicarikan solusi Demi Kita tidak minta apa-apa Kita tidak minta apa-apa Apa ya Sedikitnya kita punya barang jaman Pernah ada kejuruh yang Pak? Belum juga Karena Ternyata kita konsultasi dengan Anu Kepala Dinas tidak Mau siap karena Repot katanya Jadi Akhirnya kita Untuk sementara Kita Heningkan dulu Istilahnya begini Dan memang kami sudah penyanyi Seperti itu Hari ini kita Tenda lanjut Kita melihat bahwa Masyarakat yang ada disini Di Tenda Agribisnis Dinas Pertanian ini Kemarin kan Terkena musibah Angin Ketingguliung Di Pertengahan mungkin Tahun Eh Pertengahan Bulan Desember ya 2022 Itu kena Musibah Angin Ketingguliung Makanya ini Kita inginkan OPD terkait Baik-baik itu Di Dinas Pertanian Yang punya Tenda Agribisnis ini Termasuk BPBD Mengambil langkah cepat Damatian begini Masyarakat yang ada disini Kan sudah mengeluarkan Uang untuk Sewa Iya Tenda Agribisnis ini Mau tak mau Dalam proses itu Kan ada yang berjalan Masyarakat merasa dirugikan Sudah melakukan pembayaran Kondisi ini pun juga Harus ditindaklanjuti oleh Mereka yang pengut APBD disini Dalam artian Dinas Pertanian Seharusnya Kalau menurut saya Secara secara pribadi Pun Tidak perlu DPR harus turun Kalau mereka Punya langkah cepat Sebenarnya Harus mereka lambdi Karena Apa Sayangkan dari Dinas Pertanian Seharusnya kan mereka Harus Mengambil langkah cepat Tapi kan Tidak dilakukan Makanya Kemarinya ada Inisiatif kita Sebenarnya kita juga Dari kemarin kemarin Mau turut Karena Terkendala persoalan Bahwa setiap agenda kita Itu harus Masuk dalam Badan musyawarah Seperti apa Makanya ini baru Hari ini Kemarin kita agendakan Baru hari ini Bisa kita turun Tapi insya Allah Nanti juga ini ada Pak Mirudin yang Memang punya Yang punya Konstituennya disini Konstituennya disini Dia yang akan progresi Seperti apa Konstituennya semua ini Tapi target dari DPRD Bulan ini Cuma kita rekomendasi Paling lambat Hari Senin itu Sudah ada progres Dilakukan oleh Pengerjaan Tinggal yang ada Langkah pengawasan Termasuk dibantu Oleh masyarakat Yang ada disini Untuk melakukan pengawasan Dan kontrol Secara bersama Seperti itu Saya kan langsung laporan Jadi saya nanti Kemasan lagi di luar kota Hari sini saya langsung datang Ambil foto-foto Dan setelah itu Saya lapor sama pimpinan Supaya bagaimana Secepatnya Atisipasi Perintah pimpinan Pada saat itu Saya menghadap sama Pasirnya Disuruh bersabar Sambil kita Buatkan Tahapan Janjinya Sebenarnya Tahun 2024 Karena kan Kalau dianggarkan Tahun 2024 Sudah selesai kan Nah gitu Informasi dari pimpinan Tapi alhamdulillah hari ini Di keretangan tempat-teman Di komisi Dua Dari Ada angin segar lah Sekiranya kita tangani Dengan Rekomendasi kita tunggu Dari mereka Menggunakan dana Talangan Mungkin Kalau ada Buangnya Tapi itu pun juga Tetap Kita akan laporan Masa pimpinan Dari total berapa bangunan Pak? Jadi yang mereka sewa itu Tanahnya Semua sama rata Pak 7 juta per bulan Atau seperti Varia sisi Dia punya Ongkos Per tahun Kalau Sewatkan Untuk 1.200.000 Per tahun Kemudian Pilihan besar 88 Kemudian kecil ini 7 juta Sebanyak Seperti 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 Ini Seperti 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 5 kali Kurang 12 Dengan teras Bisa menampung 100 ton Untuk Kopra Hasil produksi Yang disimpan Di Godang Agribisnis ini Apa saja Pak? Hasil-hasil Di sini Jangan bisa Cengkeh Kopra Palah Kemiri Arang juga Pinang Arang ini Limba Bukan produk Pertanian Sebenarnya Bukan produk Ya Limba Ini masuk Di industri Yang sebenarnya Intinya Di sini Kopra Kemudian Jangan Mente Cengkeh Palah Kemiri Pinang Merica Lada Tadi ada keluhan Dari Warga Juga Pak Kalau Tidak Segera Diperbaiki Atapnya Kan Akibat Fatalnya Kalau hujan Hancur Semua Itu gimana Pak? Pasti kerugian Alhamdulillah Hari ini Kita Dibatangi Sama Komisi 2 Kita Lakukan Persepatan Paling Jadi Di atas Pak Ini kan Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan share Ya P Rachel Pria Seperti 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 Ferti Seperti Seperti Terima kasih.